Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kembali lagi channel Alferimek Oke teman-teman jadi kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan tutorial bagaimana cara untuk setting APN di HP Vivo teman-teman ya Nah jadi kalau kalian nggak tahu bagaimana cara untuk setting APN di HP Vivo Nah kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini Oke nah jadi caranya itu cukup simpel langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian masuk dulu ke pengaturan dari HP kalian ya Nah disini kita buka aja langsung nah disini tampilan dari pengaturan HP Vivo ya Oh mungkin di setiap HP Vivo itu berbeda-beda tampilan kuihnya jadi kalian bisa sesuai sendiri entah itu dari icon atau dari nama font atau kok nama penama kalimat dari menunya ada nomor ya Nah misalnya disini langsung aja kita pilih jaringan dan internet ya kalian cari aja ikon yang seperti inilah ya Nah kalian klik disini Nah setelah itu kalian tinggal masuk ke bagian kartu SIM dan jaringan seluler Nah kemudian di bagian bawah ini ada SIM card satu dan ada juga SIM card dua teman-teman ya Nah kalian tinggal pilih aja salah satu misalnya disini saya pilih aja yang SIM card satu langsung aja kita klik Nah kemudian kalau kalian sudah masuk ke tampilan atau pengaturan dari kartu SIM satu Nah langsung aja kalian masuk ke bagian nama titik akses nama titik akses ya Nah kemudian disini ada tampilan APN Nah disini kalian bisa setting atau atur atau juga bisa menambahkan seperti yang akan saya lakukan kali ini Oke nah langsung aja kita atur disini kita tinggal tambahkan plus APN baru dan namanya bisa kita sesuaiin bisa disini saya pengen menambahkan apa ya eh namanya itu koordinasi eh XL Hai unlimited misalnya seperti itu ya Nah tinggal kita klik aja oke dan disini namanya sudah tersetel untuk APN nya itu saya setting net gini misalnya nah proksinya itu berapa ya ya 202-152-240-050 nah kalau emang sudah langsung aja kalian klik disini oke teman-teman ya nah untuk portnya ini bahasa kalian setting juga seperti yang saya setting ini misalnya 8080 kita tinggal klik oke nah nama pengguna ini bisa kita lewati sandi juga bisa kita lewati server bisa kita lewati MMSC bisa kita lewati proxy MMS bisa kita lewati port MMS bisa kita lewati MSC MNC bisa kita lewati jenis autentikasi bisa kita lewati nah jenis APN ini bisa kalian isi kita isi gini aja internet misalnya nah seperti itu kita klik oke nah protokol dan lainnya ini bisa kalian lewati juga teman-teman ya operator nah ini kalian bisa fokus ke LTI aja tapi ya jarang-jarang sih orang yang pakai itu ya nah kalau emang sudah kok tak close Aduh kok gak close seharusnya kita simpan teman-teman ya nah jadi seperti tadi saya akan ulang tapi disini saya pause dulu biar videonya enggak terlalu lama oke nah disini sudah saya setting ulang seperti tadi tinggal kita klik aja simpan di bagian pojok kanan atas teman-teman ya nah di bagian sini opsi lainnya kalian klik nah kemudian disini ada simpan tinggal kita klik aja simpan teman-teman ya dan untuk menggunakannya tinggal kita pilih aja seperti ini teman-teman ya nah jadi caranya itu cukup simpel kalian bisa ikutin aja step-by-stepnya dan kalau kalian masih bingung kalian boleh komen di kolom komentar oke oke teman-teman kita aja tutorial kali ini semoga tutorial kali ini bermanfaat dan seperti biasa nih teman-teman ya jangan lupa like dan subscribe bye see you on next video sub indo by broth3rmax